Haji Faisal terang-terangan katakan siap menampung Mayor Teddy sebagai menantunya. Sebagaimana yang kita ketahui beberapa hari yang lalu Mayor Teddy kembali diusukan dijodoh-jodohkan dengan putri Haji Faisal oleh syabatnya. Mayor Teddy akui sedikit mengtakan rasa kagum pada selegram Fuji Utami yang semakin sukses dengan kerja kerasnya. Selain itu selegram Fuji Anti Utami mengungkap bahwa kini hidupnya sudah tenang karena tidak lagi dijodohkan dengan banyak pria. Usai putus dengan tarik halilintar, Fuji memang kerap dijadikan bahan perjodohan oleh fans-fansnya. Kini, beberapa waktu belakangan nama Fuji tidak lagi dikaitkan dengan sejumlah pria tampan yang pernah dikabarkan dekat dengannya. Dirinya pun merasa kini hidupnya sudah tenang. Anak Haji Faisal itu pun berharap agar kedepannya tidak ada lagi netizen yang menjodohkannya dengan pihak manapun, Aku ini sudah hidup tenang udah lama gak dijodoh-jodohin jadi stop muncul jangan bikin aku kesel ya. Katanya dikutip El Safke pada Rabu, 5 Juni 2024. Fuji pun tidak ingin karena kebiasaan fansnya itu malah membuat hidup Fuji menderita, stoplah jangan karena kesenangan pribadi kalian orang lain menderita, katanya lagi. Tak lama setelahnya, Fuji mengungkap kalimat yang cukup mengejutkan. Dirinya ternyata tidak suka jika ditonton banyak orang. Padahal sebagai selebgram, Fuji dikenal memiliki penggemar yang cukup besar. Namun, ternyata Fuji tidak suka jika banyak komentar yang tidak-tidak tentang dirinya, kalau live nonton banyak gampang emosi yang komen tuh nyebelin, pungkasnya, seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami, yang lebih dikenal dengan nama Fuji, kembali mengungkapkan rasa kesalnya terhadap perilaku netizen. Mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut menunjukkan ketidakpuasannya karena terus menjadi sasaran perjodohan oleh warganet. Dalam sebuah siaran langsung bersama temannya, Violenzia Giannette, tadi malam, Fuji mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama merasa tenang karena tidak lagi dijodoh-jodohkan oleh netizen. Namun, komentar-komentar yang menjodohkannya kembali muncul saat live berlangsung. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih, ujar Fuji dalam cuplikan siaran langsung yang diunggah akun Raffi Isiu pada Rabu, 5 Juni 2024. Fuji dengan tegas meminta netizen untuk menghentikan komentar perjodohan tersebut. Stop muncul-muncul, komentar menjodoh-jodohkan. Jangan bikin gue kesal ya, ucapnya sambil menunjuk ke arah kamera. Menurut Fuji, bukan lawan jenis yang dijodohkan dengannya yang membuatnya kesal, namun adik dari Fadli Faisal tersebut tidak suka hanya menjadi sumber kesenangan netizen. Ia mengungkapkan bahwa perjodohan ini seringkali berujung pada hujatan terhadap dirinya. Aku bukan kesal sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku gak suka dijodohin, ha ha, sudah cukup, tutur Fuji. Karena aku ngelihat alur-alur dijodohin tuh ujung-ujungnya aku yang dihujat, ah, capek.